Ya belum lama pejabat di Kementerian Perdagangan dicokok aparat hukum dalam kasus mafia minyak goreng. Kini kembali kasus korupsi menjerat Kementerian Perdagangan. Direkturat Tindak Bidana Korupsi, Baras Krimpori, menemukan indikasi aliran dana korupsi pengadaan gerobak UMKM masuk ke kantong pejabat di Kementerian tersebut. Dugaan korupsi pengadaan gerobak UMKM terungkap dari pedagang yang tidak menerima gerobak gratis akan tetapi namanya tercantum sebagai penerima. Setelah dilakukan penelusuran, Direkturat Tindak Bidana Korupsi, Baras Krimpori, menemukan indikasi kuat korupsi dalam proyek senilai 76 miliar tersebut. Namun dalam prakteknya terjadi markup dalam pengadaan gerobak dagang dan juga viktif sehingga terjadi kerugian negara. Sejauh ini penyidik masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk menelusuri aliran dana ke pejabat di Kementerian Perdagangan agar dapat dilakukan penetapan tersangka. Dari Jakarta, Nadia Valery, Edi Nugroho, I News melaporkan.